Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Jack TV Kembali lagi dalam program Lensa Kolbu Nah bersama saya Hardiansa Dan kali ini saya sudah ditemangi oleh Ustadz Anwar Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Masya Allah Dan yang pastinya pada malam hari ini Kita akan mengangkat tema tentang penyakit hati ya Ustadz ya Nah untuk penjelasan lebih dalamnya lagi Langsung saja kita dengarkan penjelasannya dari Ustadz Anwar Tafadol Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Allahu Qadimul Ihsan Hua Karimul Manan Wassalatu wassalam Ala khairil anam Nabina Muhammadin s.a.w Para pemirsa Jack TV Yang saya muliakan Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah s.w.t Pada kali ini kita akan membahas tentang penyakit hati Yang mana penyakit hati ini adalah penyakit yang sangat luar biasa Mempunyai dampak yang sangat luar biasa pada diri kita dan orang sekitar kita Di dunia dan di akhirat nantinya Dan ini jarangkali kita sadari Banyak sekali penyakit hati itu Di antaranya seperti Ria Noju Takabur Sombong Dengki iri hati Bahkan suuzon Itu semuanya penyakit hati Yang perlu kita waspadai Pada diri kita Dari semua Banyaknya penyakit hati itu Yang sangat berbahaya Sumbernya pertama adalah satu Allah katakan dalam Al-Quran Ada satu penyakit Apa itu? Syekun Ada keraguan Ragu kita kepada Allah s.w.t Inilah mesti kita hilangkan Oleh karenanya Ada beberapa hal Untuk kita Usaha untuk membersihkan hati kita Tahu gak apa itu? Nah, apa itu Ustaz? Nah Di sini saya dapat membahas Ada empat Setidaknya ada empat Ada empat Pertama Yakin Yang kedua Baca Al-Quran Yang ketiga Doa Yang keempat Zikir kepada Allah s.w.t Dan keempat-empat inilah Untuk membersihkan hati yang sangat luar biasa Yang pertama tadi adalah Yakin Kita harus yakini diri kita Bahwa Allah itu maha bijaksana Allah itu maha luar biasa Kadang-kadang kita suuzon Iri hati sama orang Kita Sombong Ria Itu karena kita masih ragu dengan Allah Misalnya orang itu lebih Lebih banyak hartanya misalnya dari kita Orang itu lebih Senang menurut pendangan mata kita Kita orang miskin misalnya Kita suuzon Kita Tidak terima dengan kador Allah Nah Ini harus kita hilangkan Kita harus yakin bahwa Allah maha bijaksana Allah maha adil Allah akan memberikan kebahagiaan kepada siapapun Walaupun dengan cara yang berbeda Oh gitu Jadi kuncinya yakin Yakin yang pertama Kemudian yang kedua Yang membersih hati yaitu Al-Quran Sering-sering baca Al-Quran Karena Allah katakan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82 Allah katakan Wa nunazilu minal Al-Quran Ma huwa shifa'un Warahmatun lil mu'minin Wa la yazidu zolimina illa khasara Al-Quran salah satu fungsinya Shifa'un Menjadi obat Menjadi obat Bagi diri kita Sering baca Al-Quran InsyaAllah akan bersih hati kita Jadi selain Bisa membersihkan hati Dan juga kalau baca Al-Quran itu Rasanya tenang Wih tenang Itu ada Ada ketenangan Dalam baca Al-Quran Karena Itu salah satu kontek orang beriman itu Artinya Jikalau lah suci hati seseorang itu Maka tidak ada kata-kata kenyang Untuk baca Al-Quran Nah ini bukti bahwa Baca Al-Quran InsyaAllah sangat menenangkan hati Bahkan mensucikan hati Dan buat ketagihan Ya buat ketagihan Karena nyamannya gitu Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Cara untuk membersihkan hati tadi Yaitu Berdoa Berdoa tentu Kekuatan doa ini adalah Silahul mu'minin Senjatanya orang-orang beriman Tidak ada yang bisa mengalahkan doa Bahkan takdir saja Itu bisa dirubah oleh doa Tidak ada yang bisa merubahkan takdir Kecuali Allah Dengan cara Berdoa kepada Allah Yang ketiga Kemudian yang keempat Cara membersihkan hati Tadi ialah Zikir Zikir kepada Allah Kita sibukkan hati kita Untuk selalu berzikir kepada Allah Sehingga kita lupa Untuk membicarakan hal-hal yang tidak bagus Kita lupa mengingat hal-hal yang tidak bagus Biasanya kita sering gibah Kita sering ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat Tapi kalau kita ganti dengan zikir MasyaAllah Ini salah satu untuk membersihkan hati Jadi ada berapa tadi? Empat Ada empat Pertama yakin Terlebih dahulu Kedua baca Al-Quran Ketiga doa Untuk doa ini Ustaz Doa ini apakah ada waktu-waktu khususkah Untuk berdoa Ataupun bagaimana Iya Doa ini sebenarnya Kapanpun boleh berdoa Bahkan doa ini adalah sebuah kewajiban sebenarnya Allah katakan dalam Al-Quran Udu'uni astajiblakum Allah berdoa lah kepada aku Berdoa lah Orang yang tidak mau berdoa itu Alah orang yang sombong Berdoa lah Ada beberapa tempat doa yang sangat mustajab Sangat makbul Salah satunya itu Kita mendoakan orang yang tidak ada depan kita Kita mendoakan orang Dan orang itu tidak tahu kita mendoakannya Ada suatu hadis yang sahih Orang yang didoakan itu tidak tahu Maksudnya kita doa Orang itu orang itu tidak tahu kita doa Tidak tahu Nah maka malaikat langsung berdoa kepada Allah Apa kata malaikat Ya Allah Tolong berikan yang didoakan tadi kepada orang yang berdoa Orang yang berdoa tersebut lebih dulu mendapatkan doanya Daripada orang yang didoakan Kita minta orang bersihkan hati orang Insya Allah hati kita yang akan dibersihkan dulu Insya Allah Luar biasa sekali pemirsa ini Bakal dilanjutkan lagi nih Ya Oke pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali lagi Tetap di dalam program Lensa Kolbu Sesaat lagi kami akan kembali Kami akan kembali lagi Baik pemirsa Kami akan kembali lagi Dalam program Lensa Kolbu Nah Masya Allah Ustadz ya Masya Allah Tadi sudah dijelaskan sedikit Terkait tentang Empat cara Untuk membersihkan hati Masya Allah Jadi tadi ada yakin Yakin Dengan baca Quran Berdoa Berdoa Dan berzikir kepada Allah Nah sebenarnya Tujuan dari kita membersihkan hati itu Apa sih Ustadz? Iya Baik Tujuan dari membersihkan hati ini Sangat banyak sebenarnya Banyak Ustadz ya Banyak sekali Di antaranya Bersihnya hati kita itu Tujuannya adalah Menjemput kebahagiaan Sebenarnya Oh Orang tidak akan bisa bahagia Kalau hatinya itu masih resah Gak bakal Walaupun banyak duit Gak bakal bisa senang Gak bakal bisa bahagia Kalau hatinya masih Belum bersih Masih ada mengganjal Iya Atau Jebatannya udah tinggi nih Udah sekelas menteri Betul Tapi kayak ada yang kurang aja Iya ada yang kurang aja gitu Karena apa? Karena hatinya Oh gitu Berarti tujuan Salah satu tujuan Membersihkan hati Adalah Menjemput kebahagiaan 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 Nah gitu Ataupun orang miskin misalnya Belum tuntu Dia tidak bahagia Nabi Ibrahim Ketika ditanya Kapan waktu yang paling bahagia Beliau menjawab Ketika Dibakar dalam api Kan Nabi Ibrahim Dibakar Hidup-hidup dalam api Beliau mengatakan Pada saat itu Suatu yang paling enak Paling bahagia Kok bisa Nah itulah hatinya tadi Hatinya sudah bersih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sayyidina Bilal bin Rebah Ketika ditanya Kapan waktu yang paling bahagia Dia menjawab Ketika saya disiksa Sayyidina Bilal itu Disiksa di atas pasir Yang sangat panas Batu yang sangat besar Ditaruh di atas Badannya Kalau dipikir secara logika Secara zuhir Itu sangat sakitnya luar biasa Tapi Beliau menjawab apa Itulah waktu yang paling bahagia Dalam hidupku Karena apa Hartinya sudah bersih Langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Jadi dia Ada perasaan yakin Kepada Allah Kepada Allah Kebahagiaan Salah satunya Kita mencari Perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa begitu Allah itu tidak pandang jasad kita Allah tidak pandang rupa kita Seperti apa Tapi yang dipandang oleh Allah Kulubikum Hatiman Kalaulah Allah sudah mandang kita Apakah kita tidak mendapatkan kasih sayangnya Nah inilah salah satu Tujuan dari Membersihkan hati Itu Jadi Tujuan kita hidup di dunia itu juga Ya bukan hanya sekedar Mengejar Duniawi saja Ya tidak Jadi kita beribadah kepada Allah Insya Allah Apapun kebutuhan kita di dunia Juga bakal dicukupkan Dicukupkan Itu Emang Seperti itukah Dari Hadis-hadis Ataupun Dalil-dalil Dalam Al-Quran Ustaz Iya Orang-orang yang Bersih hatinya Pasti Orang-orang tersebut Akan dihantarkan Ketempat yang Nyaman Nyaman ketika Beribadah Bahkan nyaman Di segi apapun saja Contoh Tujuan kita hidup di dunia ini Satu sebenarnya Allah tidak akan ciptakan Manusia Dan jin Kecuali untuk Ibadah Kepadanya Ibadah Tujuan kita Namun Ibadah kita Tidak akan bisa Khusu Tidak akan bisa Nyaman Kalau hati kita Tidak bersih Berarti salah satu Tujuannya juga Menghantarkan Kenyamanan Dalam segi apapun Masya Allah Ini Sedikit mau bertanya Boleh Tadi kan Kita sudah dijelaskan Sama Ustadz Biasanya Ada empat cara Untuk membersihkan hati Memang penyakit hati Ini kan Penyakit yang Istilahnya Tidak tampak Tidak bisa Didiagnosis oleh dokter Benar Benar sekali Nah tapi ini bisa Di maintenance Dengan Ibadah Ibadah Seperti tadi Ada empat cara Nah Kira-kira Ada gak sih Ustadz Dampak Kalau misalnya Kita ini Memiliki penyakit hati Kalau misalnya Penyakit dalam Segi kedokteran Kan pasti Banyak Ininya Bakal seperti ini Seperti ini Nah kalau dari Penyakit hati ini Sendiri Apakah ada Dampaknya yang Berbahaya Tadi kan Ustadz Sebutkan sempat Ada yang berbahaya Bagi orang sekitar Juga Tepat dah Ustadz Oke baik Berbicara tentang Dampak Dari penyakit hati ini Sangat luar biasa Di antaranya Iya Dampak dari penyakit hati ini Eh bentar Bang Beleng juga Jadi di antara Dampak dari penyakit hati itu Adalah Akan Mendatangkan Salah satunya Ya mendatangkan Kerusuhan Dalam diri kita Dalam Dalam diri kita Akan mendatangkan Salah satunya Dosa Tentu Dosanya pasti itu Pasti dosa Su'uzon Ria itu dosa Dan orang yang Ria Ujub Amalnya itu Tidak akan diterima Alhamdulillah Dihempas lagi Orang-orang yang Apa namanya Mempunyai penyakit hati tersebut Dan orang yang Mempunyai penyakit hati itu Juga tidak akan Pernah merasakan Nyaman Melihat orang Sukses Tidak nyaman Apalah Melihat orang Kaya Tidak nyaman Melihat orang Dapat duit Tidak nyaman Melihat orang Miskin Tidak nyaman Pengen hanya Ngejeknya Gitu Jadi tidak ada Kenyamanan Bagi Orang-orang yang Mempunyai penyakit hati tersebut Karena apa Karena Orang sekitar kita itu Adalah makhluk Allah Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalaulah kita Menyakiti makhluk Allah Apakah Allah Tidak marah kepada kita Kalau kita Cinta Kita Berbuat baik Kepada hamba Allah Tentu Allah sendiri Yang akan berbuat baik Kepada kita Apa satu hadis itu Dijelaskan Irhamu fil ardi Fissama' irhamukum Engkau kasihi Yang makhluk Yang ada di bumi Maka yang di langit Akan mengasihimu Nah itu harusnya Kita berbuat baik Kita Husnuzon Nah dengan orang lain Maka Allah akan menghantarkan Kebaikan kepada kita Bukan sebaliknya Gitu Karena In khairan Pakhairan Syarran Fasyarran Kalau kebaikan yang kita lakukan Tentu kebaikan juga Kita dapatkan Kejahatan yang kita lakukan Kejahatan juga Kita dapatkan Allah pernah mengatakan Dalam Al-Quran Salah satunya In ahsantum Ahsantum li'amfusikum Wa in asa'atum falaha Jika kamu berbuat baik Maka kebaikan itu Untuk dirimu sendiri Jika kamu berbuat jahat Maka kejahatan Pula lah Yang akan kamu dapatkan Jadi tahan terlebih dahulu Ya Ustadz ya Kita akan lanjutkan lagi Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di dalam Program Nensa Colgo Kami akan kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Baik Pemirsa Kembali lagi Dalam Program Nensa Colgo Nah Masya Allah Ustadz ya Tadi Banyak sekali nih Yang sudah dijelaskan Oleh Ustadz Yang terakhir tadi Saya ingat Bahasanya Setiap manusia itu Kalau dia melakukan sesuatu Terhadap Orang lain Maka seperti itu juga lah Dia akan dibalas Kalau kita melakukan kebaikan Berarti kita akan dibalas Kebaikan juga Ustadz Apakah dengan orang yang samakah Atau bisa jadi Dengan orang yang berbeda juga Kita mendapatkan Balasan kebaikan itu Oke baik Jadi Kalau pertanyaannya Apakah Orang sama Atau orang berbeda Kita mendapatkan Balasan tersebut Tentu Itu tidak bisa menjadi ukuran Karena apa? Karena yang memberikan Balasan itu Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Yang wajib kita tahu Adalah Pasti ada balasannya Kalau kebaikan yang kita lakukan Akan mendapatkan balasan kebaikan Kalau keburukan Akan mendapatkan Balasan keburukan juga Dan tentu Waktunya Hanya Allah yang maha mengetahui Kapan Dimana Dan sama siapa Allah yang maha mengetahui Tapi Nah kembali lagi nih Ustadz Kembali Berbicara mengenai Kebahagiaan Ustadz Memang tidak bisa dibungkiri ya Ustadz Kadang saya sendiri Sebagai Ya Orang yang fakir ilmu lah Ustadz ya Bisa dibilang ya Jadi Memang kalau misalnya Kita Saya sendiri Ustadz Kadang terbersih Kalau melihat Seseorang nih Teman Atau Sesama tetangga Gitu ya Kemudian Oh dia punya Mobil baru Punya kendaraan baru Itu kadang Ngerasa kayak Iri Ustadz Nah Itu gimana sih Ustadz Apakah itu normal Atau Bagaimana Ustadz Iya Ini mungkin Ya Biasa Terjadi Pada semua orang mungkin Karena ini penyakit hati Kita punya hati semuanya Tentu itu Salah satu bagian Dari penyakit hati Kita melihat orang itu Seakan-akan orang itu Lebih bahagia dari kita Padahal kita tidak tahu Belum tentu Belum tentu Apakah itu memang bahagia Atau enggak Karena sesungguhnya Kebahagiaan itu Tidak diukur dengan materi Sebenarnya Kebahagiaan itu Alamatus sa'adah arba'atun Tanda orang-orang yang Akan bahagia itu Ada empat Pertama Orang yang bahagia Tanda orang yang bahagia itu Adalah Zikru zunubil maudiyyah Orang yang Senantiasa Orang yang selalu Mengingat dosa-dosa yang telah lalu Yang kedua Melupakan kebaikan yang telah Ia lakukan Yang ketiga Memandang orang di segi agama itu Lebih tinggi daripada dia Contohnya Kita Melihat orang Ibadah Orang kita Yakini orang itu Lebih hebat daripada kita Supaya tidak ada Perasaan sombong Dalam diri kita Hati orang itu Lebih suci dari kita Supaya enggak ada Rasa sombong Karena sombong itu adalah Penyakit hati Nah itu Yang keempat Dari tanda orang-orang Yang bahagia itu Memandang orang Tentang keduniaan Itu rendah Maksudnya gini Kita memandang Ketika Tentang hal keduniaan Kita harus pandang Yang di bawah kita Misalnya Kita punya mobil Kita pandang Orang itu punya motor Kita punya motor Orang itu punya sepeda Supaya Ada rasa syukur Di dalam Diri kita Jadi Enggak boleh nih ustad ya Kalau kita lihat Tetangga kita Kawan kita Misalnya Enggak boleh Yang Wah punya Yang baru nih Jadi harusnya kita Masya Allah Semoga Rezekinya lancar Harusnya didoakan Maka Itulah yang tadi Ketika kita mendoakan orang Malaikat langsung berdoa Untuk Untuk kita dulu Kita doakan Semoga orang-orang itu Tambah mobilnya Semoga kita Minggu depan Mobil kita Sudah dibeli Gitu Masya Allah Karena rezeki itu Datang dari Iarah manapun Iya Dan Terakhir nih ustad Mungkin Ada yang ingin disampaikan Terkait Kesimpulan Tentang tema kita Di Malam hari ini Tentang penyakit hati Tepat Oke 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 Jadi Jadi Ketika kita memandang Di dunia ini Indah Atau tidak indahnya Pemandangan kita Ketika kita Kita mendengar yang baik Yang baik-baik semuanya Inilah Untuk mencari untuk menjaga hati Dalam program Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton